Mengalui informasi kita pemirsa dari Kabupaten Lingga. Percasi Kabupaten Lingga mempersiapkan diri untuk menghadapi por-prof yang akan digelar di Uban nantinya. Para atlet catur dari Kabupaten Lingga ini diharapkan bisa mendulang prestasi. Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Kabupaten Lingga menggelar kompetisi antar atlet. Kegiatan yang digelar di Sekretariat Koni Lingga tersebut merupakan kegiatan menjelang kegiatan por-prof yang akan diikuti nantinya. Kegiatan antar atlet catur tersebut juga dilaksanakan agar atlet yang tergabung di Percasi Kabupaten Lingga itu bisa menyesuaikan diri saat berhadapan dengan atlet dari daerah lainnya di por-prof yang akan dilaksanakan di Uban nantinya. Dalam jalannya kompetensi pra-por-prof malam itu dilaksanakan juga pertandingan untuk catur kilat. Diharapkan para atlet yang tergabung di Percasi Kabupaten Lingga bisa meraih prestasi nantinya. Umumnya pertandingan catur akan mempertandingkan sebanyak tiga babak. Untuk babak pertama adalah catur kilat, babak kedua merupakan catur cepat dengan durasi waktu 25 menit. Sedangkan untuk babak ketiga adalah catur klasik dengan waktu 1,5 jam untuk satu pemain. Sebelumnya pada tahun 2014 di Karimun, atlet catur dari Kabupaten Lingga ini telah mendapatkan perak dan perunggu di Tanjung Pinang pada tahun 2018 lalu. Diharapkan pihak-pihak terkait dapat memberikan dukungan kepada cabang olahraga catur ini. Kami dari Percasi Kabupaten Lingga ini mengadakan kompetisi antar-atlet untuk por-prof di Uban tahun depan. Acara ini diselenggarakan untuk menjelang por-prof, jadi ini kompetisi pra-por-prof. Tujuan kita mengadakan acara ini untuk agar atlet tidak canggung dalam menghadapi atlet-atlet dari jalan lain. Percasi Kabupaten Lingga ini mengadakan catur klasik yang 3 menit, jadi kita melatih kompetisi antar kita agar bisa tampil dalam catur klasik ini. Para atlet catur yang tergabung di Percasi Kabupaten Lingga mempersiapkan diri untuk menghadapi por-prof nantinya dengan mengikuti kompetisi pra-por-prof. Kegiatan tersebut juga bertujuan agar para atlet yang ada siap untuk bertanding dengan atlet dari luar Kabupaten Lingga di ajang por-prof nantinya.